event akbar internasional puluh tangkis akan diselenggarakan di Nusa Dua, Badung, Bali. Indonesia Badminton Festival diikuti sebanyak 24 negara yang turut serta akan bertanding mulai tanggal 16 November 2021 hingga 5 Desember 2021 mendatang. Para pecalang akan dilibatkan untuk memberikan pengamanan dalam event akbar internasional tersebut. Untuk mengetahui lebih detailnya sudah tergabung bersama kami rekan Adrian Amurwonegoro, jurnalis Tribun Bali yang akan menyampaikan laporannya. Halo Adrian. Halo Rekan Mei. Silahkan dengan informasi Anda seperti apa kesiapan Indonesia Badminton Festival yang diadakan di Bali ini. Baik Rekan Mei dan juga Tribuners dapat kami sampaikan bahwa Bali saat ini tengah ditujuk atau didaulat menjadi tuan rumah dari event olahraga puluh tangkis prestisius berkajuk Indonesia Badminton Festival. Dan di Indonesia Badminton Festival ini akan berlangsung dari tanggal 16 November hingga tanggal 5 Desember. Dan dalam Indonesia Badminton Festival ini terdapat tiga kejuaraan. Yang pertama adalah Indonesia Master 2021 yang akan berlangsung mulai tanggal 16 November hingga 21 November 2021. Yang kedua adalah Indonesia Open 2021 yang akan berlangsung pada tanggal 23 hingga 28 November 2021. Dan yang terakhir adalah BWF World Tour Finals yang akan berlangsung mulai tanggal 1 Desember hingga 5 Desember 2021. Dan tentu saja dari Panitia sudah mempersiapkan segala item yang diperlukan untuk turnamen prestisius bertaraf internasional yang juga menghadirkan para main bulu tangki staf dari dunia maupun dari Indonesia. Ya, mengingat gelaran ini merupakan event internasional. Bagaimana sistem pengamanan di sana, Adrian? Ya, untuk sistem pengamanan dapatkan diinformasikan bahwa dari persatuan bulu tangki seluruh Indonesia juga melibatkan kearifan lokal Bali. Di mana dalam sistem pengamanan salah satunya TDSI atau Panitia dari Indonesia Badminton Festival ini melibatkan pecalang dari desa adat setempat. Jadinya nanti akan ada pecalang di setiap event yang wajib ada untuk membantu dalam kontribusi untuk mengamankan gelaran event internasional ini. Selain itu, dalam masa PTKM yang masih berlangsung dan juga masa pandemi COVID ini, DADMI Indonesia Badminton Festival dijelar dengan sistem bubble atau sistem gelembung. Di mana artinya dari area-area di dalam lapangan atau di sekitar area tawasan venue di WP Nusa Dua Kuta Kelatan di Badung Bali ini adalah dengan membatasi interaksi seluruh partisipan dengan orang luar. Jadi partisipan yang dimaksud di sini adalah atlet, pelatih ofisial, panitia, media, hingga pihak-pihak lainnya yang memang berkepentingan dalam ajang Indonesia Badminton Festival ini. Jadi nantinya di area tersebut, nantinya kawasan di venue tersebut akan stereo dari penonton. Jadi event ini ditanpa dihadiri oleh penonton di lokasi dan penonton bisa menyaksikannya lewat televisi. Dan tentunya hal ini juga dimaksudkan untuk membatasi kerumunan dari festival Indonesia Badminton Festival ini. Dan Indonesia Badminton Festival ini tentu saja menjadi ajang yang luar biasa, tentunya bagi Bali sendiri. Dan juga untuk pemulihan dari pariwisata dan diharapkan dari ajang ini nantinya Bali kembali bangkit dari sektor pariwisata maupun perekonomiannya. Ya, kemudian apakah para pemain bulu tangkis top dunia sudah berkumpul di Bali atau seperti apa? Kemudian apa saja yang dilakukan di sana menjelang turnamen? Ya, Mei dan juga Tribunas dapat kami sampaikan bahwa sejak sekitar 3 hari yang lalu, para pemain top dunia, baik dari luar negeri maupun dari kubu timpuan rumah, sudah berkumpul atau sudah tiba di Bali. Seperti diantaranya dari pemain top dunia, ada Victor Axelsen, ada dari Denmark, kemudian ada Kento Momota dari Jepang, ada Li Zizia dari Malaysia, begitu pun juga dengan para pemain dari kubu timpuan rumah, seperti Jonathan Christy, Jojo, kemudian Anthony Sinisuka Ginting, yang sudah menijakkan kaki dan berada di Bali. Bahkan para pemain-pemain dari luar negeri juga sudah menariknya, sudah mencicipi kuliner-kuliner Bali. Mereka memasakkan waktu sebelum memasuki waktu berlatih menjelang turnamen. Mereka juga sempat merasakan ataupun juga menikmati tempat-tempat di Bali. Jadi salah satunya juga dalam aktivitasnya, Li Zizia yakni atlet do tangkis asal Malaysia, juga sempat menyantap masih jingo karts Bali, yang juga diunggah di media sosial pribadinya. Selain itu juga Victor Axelsen yang juga dalam event ini juga memboyong keluarganya, istri, dan juga anaknya untuk datang ke Bali. Dan menariknya juga anak dari Victor Axelsen ini juga ternyata mengidolakan atau menjadi fans berat dari publik yang kekal-kekal Indonesia, yakni Gracia Poli dan Apriani Rahayu, yang nantinya akan berlajar dalam Indonesia Badminton Festival ini. Dan ajang ini cukup praktis-praktisius, karena menghadirkan pemain-pemain bu tangkis top dunia dan Bali sendiri, dipilih karena ketersediaan fasilitas, yang memadai dan juga persiapannya untuk mengelar event ini. Men. Kita mengidolakan si Dini, sebenarnya kepingin nonton, cuman kan katanya terbatas, tidak boleh menonton, jadi ya cukup dengan foto di sini saja. Dengan Ibu siapa? Dengan Ibu Tri. Ibu Tri. Dari mana bu? Dari Denpasar. Oh, Denpasar. Memang sengaja ke sini buat? Sengaja. Tadi sempat masuk ke dalam nggak bu? Boleh nggak masuk? Kalau boleh saya mau pingin masuk sebenarnya, cuman takut. Karena kan dijaga ketat. Sengaja. 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 Sengaja.